Menteri BUMN Erick Thohir membuka lowongan kerja untuk lebih dari 2.700 posisi di lebih dari 50 perusahaan pelat merah. Tentunya ini menarik minat banyak orang untuk mendaftar. Salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sejak Senin 18 April 2022, loket pelayanan pembuatan SKCK di Polresta Bandar Lampung telah dipadati antrian ratusan orang calon pelamar. Perlu diketahui ratusan orang tersebut mengantri untuk membuat SKCK baru hingga perpanjangan sebagai syarat dalam rekrutmen bersama BUMN 2022 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 25 April 2022. Salah satu calon pelamar kerja Yumas Rianti di depan loket pelayanan SKCK Polresta Bandar Lampung mengatakan Ia mau mengurus SKCK tetapi ia tidak mengetahui kuota per hari sebanyak 300 orang. Apa kita tahu sudah ada pembatasan dari? Belum ada sih. Setelah saya kemarin dari minggu yang kemarin, itu belum ada, belum ada kembali tahun. Dan terhadap ini udah kembali hari. Jadi saya makanya baru datang sekarang. Jadi hari ini tidak jadi buat RCCC kan Pak? Kalau untuk berpanjang, KDP, KK, sama 4 kotok, 4 kali. Cuman kalau yang buat perlindungan baru itu harus dikiari dulu. Diketahui loket SKCK dibuka sejak pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dan hanya melayani 300 orang per hari. Tapi beberapa pengunjung loket ada yang tidak mengetahui aturan baru tersebut sehingga lokasi itu menjadi padat. Tim Liputan Diskursus Network Terima kasih. Terima kasih.